Kenapa harus takut sama Gibran? Yang kita takutkan adalah makin hancurnya negara ini karena banyak pelanggar-pelanggar konstitusi Itu yang paling kami takutkan Negara ini makin kacau karena banyaknya nepotisme Jika nepotisme ini dilegitimasi, ngerti gak? Dasar cicit kecoa Aku akan membalaskan dendam keluarga ku Rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden Itu kan elit gitu loh Makanya kalau Anda lihat ya, di dalam diri Pak Jokowi Itu menurut saya ada dua, dua hal Di satu sisi dia ingin menentuk, mencirikan dirinya sebagai penguasa Jawa Yang memandang kekuasaan itu utuh, bulat, tidak terbagi-bagi Jadi dia gak bisa nerima tuh bahwa ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judikatif Karena buat dia tuh semuanya harus di bawah dia Makanya dia bisa mempengaruhi mahkamah konstitusi Apalagi adiknya tuh, eh ketuanya adik Ipar ya Tapi di lain pihak, dia juga ingin mengatakan pada rakyat Bahwa kekuasaan itu adalah berasal dari interaksi sosial Makanya dia bilang, ya nanti kita lihat aja Apa keinginan rakyat dan sebagainya Tapi orang kan tahu, rakyat yang mana yang mengusulkan Gibran menjadi calon wakil presiden Itu kan elit gitu loh Kemudian rakyat yang mana juga yang nanti kemudian menyetujui Apa namanya tuh, Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presidennya Prabowo gitu Kenapa saya mengatakan demikian? Karena anda tahu ya, Pak Jokowi itu menghadapi dua wajah yang berbeda Dia memiliki kalau yang menurut saya tuh suatu drama turgi Dia ini sekarang lagi menjadi pemain watak Dari seorang aktor film gitu ya Kenapa saya katakan pemain watak yang punya dua muka ya Kedepan kepada masyarakat itu, tadi bilang bahwa Ini nanti tergantung rakyat Saya nggak ikut-ikut Padahal kita tahu bagaimana dia cawe-cawe untuk menjadikan Gibran Menjadi, nanti kita bisa mendalam itu Tapi kemudian kalau anda lihat ya Di belakang layar, dia punya wajah yang berbeda Saya beri contoh ya Mengapa terjadi kalau dia mengatakan bahwa Saya akan netral Wah dia ajaklah tiga calon presiden itu makan siang bareng Itu untuk mengatakan pada rakyat tuh Lihat kan, ya, lihat kan Saya presiden, tiga calon presiden Saya ajak makan bareng dan itu dalam situasi rileks Ketawa-tawa kata Ganjar kan Tapi dua orang ini ya Nggak baik Ganjar maupun apa namanya tuh Anies Baswedan Masih tetap menyuarakan Apakah anda bisa netral Gitu kan Dia ngomong juga kepada para pejabat-penjabat ya Apa namanya gubernur, wali kota, bupati Awas ya semuanya harus netral Baru berapa hari ngomong gitu Apa yang terjadi di Gianyar Ini begini, saya ingin ngomong juga kepada Anda yang teman-teman generasi muda ya Gianyar adalah lumbungnya 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 dari pendukung Jokowi Pendukung PDP dan khususnya pendukung Jokowi Pada 2019 Pemilu Presiden 2019 Itu Gianyar memberikan dukungan 97% Tertinggi Tertinggi di Indonesia Anda bisa bayangkan Mengapa itu teman-teman dari PDP sakit hati Kenapa kok kemudian Baliho, Ganjar, Mahfud, MD Dipindahin ya Gubernur, pejabat gubernur Dia bilang enggak, kita enggak pindahin kok Kita geser Nah, apa bedanya dengan Anda copot Dan kemudian Anda geser ya Enggak ada bedanya Jadi apa yang disampaikan oleh Papa ini Atas kekecewaannya Soal sikap dari Pak Jokowi Yang menurut Bapak ini Masih meragukan soal netralitas Dan juga soal ketegasan dari Pak Jokowi Ya Namun terlepas dari itu semua guys Ya Saya tidak ingin terpolarisasi atau terbawa arus Seperti itu Karena seperti apapun Permainan catur dari elit-elit yang di atas guys ya Kita kembali kepada mayoritas dari rakyat Indonesia Ya Mari kita sama-sama memenangkan hati rakyat Indonesia Agar masyarakat ini bisa menentukan pilihan Tanpa ada keraguan Ya Saya akan tampilkan Ini adalah cuplikan pidato Ya Dari Pak Jokowi Meskipun Mas Gibran ada di kubu dari Pak Prabowo guys ya Tetapi saya belum pernah mendengar Yang tersebar di media Dimana Pak Jokowi itu Menyatakan arah dukungan kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Ya Tentu kita tidak tahu di belakang layar Tetapi yang sudah ditampilkan ke media Itu adalah jejak digital Dimana Pak Jokowi mengarahkan dukungannya Untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo Dan salah satu cuplikan video Mari kita sama-sama menyaksikan berikut ini Terakhir Ini untuk 2024 Di sini hadir Calon Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo Saya titip untuk semuanya Bagi peserta pemilu Baik itu Pilek Pilbuk Pilbuk Pilihan Wali Kota dan Pilpres Karena yang hadir di sini sangat menentukan Tadi pesan Ibu Megawati Sekona Putri jelas Saya tidak usah mengulang Saya hanya ingin menyampaikan Selamat berjuang Semangat berjuang Untuk menang Untuk menang Untuk menang Jelas Pesan saya kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa Ingat kata Bung Karno Warisi apinya Jangan abunya Warisi semangatnya yang menyala-nyala Semangat untuk Memperjuangkan kemerdekaan Dan semangat untuk Mengisi kemerdekaan Dan semangat untuk Membangun Indonesia maju Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Merdeka Merdeka Luar biasa guys Jadi Kita selalu ingat Pak Jokowi dari awal Sudah memberikan titipan Kepada kita semua Untuk memenangkan Pak Ganjar Pranovo Sebagai Presiden Republik Indonesia Dalam Pilpres di tahun 2024 Nanti guys Oleh karena itu Jangan terpengaruh dengan Dinamika politik yang terjadi Di tanah air kita Kita anggap itu sebagai Suatu keseruan Sebagai salah satu Pesta demokrasi Termegah Terheboh Di abad ini guys Hahaha Satu ladasan yang Kita pegang adalah Titipan dari Pak Jokowi Untuk memenangkan Pak Ganjar Pranovo guys Tiga ciri pasangan Capres 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 Yang bakal kalah di Pilpres 2024 Yang pertama Pendukungnya nih Sering banget Black campaign Sama ngata-ngatain Pasangan Capres 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 lain Terus tipe pendukungnya Ataupun Capres 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 sendiri Itu kayak gumunan gitu Kayak gak tenang gitu Kayak aduh panik gitu Lu dulu punya gak sih Temen di sekolah Yang ranking 1 Sama ranking 2 Nah nih yang si ranking 2 Ini kayak panik nih Selalu emosian Gak jelas Buat ngejar yang ranking 1 Tapi gak dapet-dapet Nah terus ciri kedua Sering banget teriak Pasangan Capres Capres Pasangan Capres lain tuh curang Pokoknya curang Kalau misalkan Bukan dia yang menang Lu jadi inget gak sih Waktu lu dulu kecil Lu suka main Semua temen-temen komplek lu Entah lah main petak umpet Main sepeda Atau main monopoli Ada nih satu orang Yang kalau misalkan kalah Terus selalu bilang Kita tuh curang Gak masalah ini Kalian udah tua Udah gede Kok masih kayak anak kecil Yang ketiga Yang terakhir adalah Petugas partai Oke tapi kemarin Jokowi juga bukan Ketum partai Tapi dua kali bisa menang Betul Tapi karena kata-kata Petugas partai Ini belakangannya Sering terulang terus Masyarakat lu Dan lebih ketakut Kalau misalkan Kalau lu petugas partai Itu lu pasti ngikutnya Ya ketum lu Istilahnya Kalau misalkan kampanye Pasti ada bohirnya lah Cuman kalau misalkan Lu juga petugas partai Lu berarti harus Menurutnya sama bohir Dan juga sama ketum Cuman kalau misalkan Lu ketum Lu cuma akomodasi Ya permintaan dari bohir Ya misalkan Gak ada ketum lain kan Maksudnya gitu Ya kecuali ketum Kualisi mendukung Jadi gimana menurutku Siapa yang menang komen Oke saya tahu Arah dari Masuga Ya ketika Mas mengatakan Seperti itu Masuga black campaign Kepada salah satu paslon Ya karena Enggak menjaga Neutralitas Kalau menurut saya Rakyat akan menjadi Tidak tenang Ketika ada Kecurangan Ya salah satu Indikasi kecurangan Sudah kita Lihat di Mahkamah Konstitusi Ketika sebenarnya Aturan itu Tidak memungkinkan Tetapi ditabrak Dan akhirnya apa MK-MK yang Waktu itu memutuskan Atau Mengeluarkan kebijakan Atau aturan tersebut Akhirnya Diberikan sanksi Karena dinyatakan Melakukan pelanggaran Berat Kalau mau jujur Ini alasannya Mengapa Gibran Digandeng Prabowo Ada yang tahu Kenapa Gibran Digandeng Jadi cawapresnya Prabowo Jika bicara Kecerdasan Coba bandingkan Ahaya Dengan Gibran Jauh sekali bro Tapi kenapa Prabowo Tidak menggandeng Ahaya Untuk jadi Cawapres Prabowo Dugaan kuat saya Adalah Dan pasti Anda Setuju Agar Prabowo Dapat Bantuan Kemenangan Dari Jokowi Itu Jawabannya Lewat Surpay Mereka Unggul Tapi Lihat di Poling-poling Faktanya Anies Mohaimin Sering Unggul Di Poling terbuka Ganjar Mahfud Bolehlah Didukung Banteng Prabowo Dan Gibran Sendiri Adalah Hasil Dari Pelanggaran Konstitusi Yang Kemungkinan Besar Didukung Pemerintah Dan Instrumen Tapi Kita Buktikan Sebagai Rakyat Di 2024 Ini Kita Punya Kekuatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Akan Menjawab Ini Komentar Dari Kastah 9907 Ingat Bro Andai Ganjar Bukan Di Daulat Boneka Partai Dia Adalah Pasangan Terbaik Tapi Ingat BDIB Di Ambang Kehancuran Ya Allah Sampai Sekitunya Sampaian Ya Bagi saya Masih BDIB Apa Pak Ganjar Dengan Pak Mahfud Itu pasangan Terbaik Untuk saat ini Gitu Coba Plus minusnya Gimana Kalau saya bilang Saya gak Milih Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Itu ambisi Kekuasaan Sangat besar Dan Pasangannya Gibran Juga Begitu Didukung oleh Penguasa Karena Sampai Menabrak Undang-undang Aturan Yang ada Di Mahkamah Konstitusi Harusnya Batas Ambang Batas Capres Atau Cawapres Itu Umur 40 tahun Bisa Dijadikan Yang penting Dia udah Pernah Menjadi Pejabat Publik Selama Dua Tahun Itu sudah Menabrak Undang-undang Satu Kenapa 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 Saya tidak Memilih Pak Anies Dan Cak Pak Imin Kenapa Cucu Saya orang Indonesia Putrat Anu Saya orang Indonesia Saya keturunan Jawa Apakah Sampaian Mau Sebagai Orang Indonesia Sama Sebagai Orang NKRI Dipimpin oleh Yang bukan Orang Indonesia Saya bilang Pak Anies Bukan orang Indonesia Kenapa Saya bilang Pak Anies Bukan orang Indonesia Pak Anies Itu Orang Yaman Bapak Yaman Ibu Yaman Mbak Yaman Menantu Yaman Jadi Pak Anies Itu orang Yaman Bahwa Pak Anies Berkat Tep Indonesia Berdomisli Di Indonesia Ya Orang Indonesia Dengan Segala Kekurangannya Keturunan Yaman Jadi Bukan Orang Indonesia Dia Tidak Mewakili Suku Suku Yang Ada Indonesia Suku Jawa Suku Batak Suku Bali Suku Toraja Sukundaya Suku Aceh Suku Apalagi Banyak Suku Suku Yang Ada Di Indonesia Itu Tidak Diwakili Pak Anies Rasit Baswedan Jadi Semangat Saya Tidak Memilih Pak Anies Baswedan Saya Di 2024 Saya Akan Memilih Pak Ganjar Pranowo Dan Pak Mafut MD Karena Beliau Ada Putra Terbaik Bangsa Asli Orang Indonesia Keturunan Orang Jawa Bukan Masalah Jawa Atau Tidaknya Beliau Memang Orang Asli Produk Indonesia Dan Beliau Track recordnya Sama-sama Bagus Di Legislatif Pernah Di Eksekutif Pernah Di Yudikatif Pernah Jadi Kapabilitas Beliau Integritas Beliau Pengalaman Beliau Selama Menjabat Itu Insyaallah Bisa Dibuktikan Lewat Kinerjanya Jadi Beliau Memang Orang-orang Yang Berperestati Ya Pilihan Saya Tekak Lurus 2024 Saya Akan Memilih Pak Ganjar Pranowo Dan Pak Mahfud MD Beliau Bukan Boneka Partai Dulu Kalian Bilang Pak Jokowi Boneka Partai Tentang Canggak Kan Cuma Setiap Partai Itu Ada GBHA Garis-garis Besar Haluan Negara Pembangunan Jangka Menang Kedepan Harus Ada Harus Punya Gitu Dan Satu Lagi Kalau Samen Bilang Apa Ganjar Boneka Partai Semua Calon Presiden Boneka Partai Karena Undang-Undang Kita Mengamanatkan Setiap Bil Capres Dan Cawapres Harus Didukung Minimal 2% Di Parlemen Atau Dalam Tadakutik Presiden Resol Jadi Semuanya Boneka Partai Cuma Diimplementasikan Lewat Kinerja Nanti Berguna Nanti Bagi Masyarakat Banyak Kalau Kebijakan Partai Berguna Bagi Banyak Kalau Tidak Gila Karena Undang-Undang Kita Harus Bil Pres Melalui Partai Gitu Ya Salam Salam Assalamualaikum Prakatuh Adika Nah ini Ada komen Menarik Pulung Atau Wahyu Atau Mahkutorojo Ada Di Gibran Walau Dibilang Prabowo Tidak Memiliki Ciri Anugrah Tetapi Gibran Yang Menerima Toh Akhirnya Sama Saja Dapat Pulung Ini Komen Bagus Nyambung Dengan Yang Saya Omongkan Tapi Sekali Lagi Yang Saya Bilang Ini Subjektif Anda Boleh Percaya Juga Boleh Tidak Percaya Ingat Loh Ya Saya Bebas Dipercaya Boleh Enggak Dipercaya Juga Boleh Oke Saya Balas Mas Ya Tapi Sebelumnya Saya Korusi Ya Pak Prabowo Itu Bukan Tidak Punya Ciri Untuk Menerima Anugrah Pak Prabowo Itu Punya Ciri Untuk Menerima Anugrah Buktinya Sudah Pernanya Pres Artinya Dia Sudah Punya Ciri Seperti Itu Cuma Bahasan Saya Kemarin Punya Faktor Pengurang Karena Pilpres Itu Harus Berpasangan Ada Capres Dan Ada Cawapres Biasanya Masing-masing Ini Punya Kekurangan Dan Punya Kelebihan Dan Itu Berlaku Kepada Pasangan Siapapun Termasuk Pak Mabut Dengan Pak Ganjar Atau Pak Anies Dengan Cak Imin Itu Sama Saja Saling Punya Kekurangan Saling Punya Kelebihan Akhirnya Saling Melengkapi Dan Dan Ketika Ketikannya Saat Ini Adalah Orang Yang Sudah Layak Untuk Bisa Menerima Pulung Atau Derajat Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tapi Sebatas Layak Belum Tentu Jadi Karena Yang Jadi Nanti Salah Satu Pasangan Aja Yaitu Pasangan Yang Frekuensinya Itu Paling Banyak Nyambung Dengan Pemiliknya Untuk Tahu Pasangan Mana Yang Frekuensinya Lebih Banyak Nyambung Dengan Pemiliknya Maka Besok Mungkin Akan Saya Bahas Tentang Product Knowledge Oke Terakhir Saya Mau Bilang Semua Pasangan Punya Kesempatan Yang Sama Punya Peluang Yang Sama Untuk Menang Yes Kalau Hari ini Point of Viewnya Adalah Gibran Apa Salah Bunda Mengandung Kalau Kemudian Gibran Ini Faktanya Memang Masih Berusia Muda Dan Ditolong Atau Ditunjang Dengan Keputusan MK Kemarin Akhirnya Dia Bisa Masuk Sebagai Bakal Jawab Pres Kita Salah Dimana Saya Mohon Maaf Saya Tidak Kenal Gibran Secara Dekat Saya Baru Ketemu Juga Di Pertemuan Kemarin Itu Punya Sekedarnya Gitu Tidak Ngobrol Saya Tidak Punya Keputusan Gibran Saya Partai Amanat Nasional Tidak 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 Apakah itu Politik Tidak 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 Masyarakat Yang Menentukan Masyarakat Yang Memilih Hari Ini Kalau Kemudian Gibran Menjadi Penolakan Bagi Semua Orang Jangan Dipilih Selesai Tapi Ingat Ini Pesan Bagi Anak Muda Hari Ini Usianya 30 Sampai 40 Tahun Dengan Lolosnya Gibran Sebagai Copres Apalagi Sampai Dia Menjadi Wakab Ingat Buat Yang Anak Muda Di calon Kita Tidak Tau Indonesia Harus Berani Melakukan Transisi Yang Ekstrim Indonesia Ini Cukup Ekstrim Gibran Memotong Beberapa Generasi Tapi Ini Penting Sudah Saatnya Mohon Maaf Saya Merinding Kalau Kita Bicara Konteks Perubahan Cerminannya Hanya Ada Di Gibran Siapa Lagi Coba Oke Tadi Paswa Ungu Ini Mengatakan Salahnya Dimana Nah Itu Saya Ibaratkan Seperti Ini Seorang Pencuri Atau Maling Motor Ayam Atau Dia Rampok Atau Apa Terus Tiba-tiba Orang Tanya Lalu Dia Jawab Salah Saya Dimana Kan Jadi Bingung Sudah Tahu Kesalahan Tapi Masih Bingung Masih Mempertanyakan Kesalahan Saya Dimana Oke Saya Jelaskan Kesalahannya Ada Di Konstitusi Yang Merupakan Benteng Untuk Mengawal Kekuasaan Atau Alat-alat Negara Ini Dipergunakan Atau Diobrak Abrik Untuk Kepentingan Meloloskan Mas Kibran Nah Itu Yang Menjadi Persoalannya Ya Dan Itu Dibuktikan Andainya Kemarin Dari Majelis Kehormatan Tidak Memberikan Sanksi Apa-apa Ya Oke Itu Kita Bisa Memaklumi Bahwa Mungkin Saja Benar Apa Yang Menjadi Keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Tapi Dari Majelis Kehormatan Ini Sudah Memberikan Hukuman Dan Bahkan Menyatakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Hakim-hakim MK Ini Merupakan Pelanggaran Berat Ya Dan Ini Akhirnya Membuktikan Bahwa Keputusan Kemarin Itu Cacat Hukum Ya Seandainya Nanti Mas Kibran Menang Menjadi Wakil Pak Prabowo Menang Menjadi Presiden Ya Pasangan Ini Kemudian Menjadi Pemimpin Bagi Masyarakat Indonesia Kes Atau Persoalan Ini Akan Selalu Dikenang Akan Selalu Diingat Ya Bahwa Ada Undang-undang Yang Sengaja Dirubah Ya Hanya Untuk Mau Meloloskan Satu Orang Saja Ya Sekarang Pertanyaan Saya Untuk Pasar Ungu Ini Ya Kan Karena Dia Adalah Anak Presiden Itu Jawabannya Ya Kalau Sekedar Anak Muda Ya Anda Pengen Anak Muda Harus Menjadi Pemimpin Ya Kenapa Tidak Rafi Ahmad Kan Dia Juga Cerdas Tuh Ya Ataukah Seperti Youtuber Agung Habsah Ya Bila Perlu Aska Kurbusar Anaknya Dedy Kurbusar Itu Pintar Juga Ya Tapi Kenapa Itu Tidak Diambil Ya Kenapa Itu Tidak Dipilih Karena Mereka Bukan Anak Presiden Jadi Kita Sebagai Rakat Itu Harus Cerdas Dan Waras Kita Kawal Aturan Perundangan Kita Ini Agar Itu Dibuat Bukan Untuk Kepentingan Elit Bukan Untuk Kepentingan Orang-orang Di Atas Tetapi Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Kita Untuk Rakyat Jadi Itu Yang Pasal Engu Harus Pahami Jangan Menyuarakan Hal-hal Untuk Melindungi Atau Membenarkan Suatu Kesalahan Anda Membodohi Masyarakat